Halo kita ketemu lagi, kali ini saya mau kasih informasi buat teman-teman yang masih pada bingung soal klaim garansi printer HP Ink Tank atau HP Smart Tank. Apalagi buat teman-teman yang lokasinya jauh dari service center. Jadi misalnya ada di satu lokasi yang kalau misalnya kita pergi ke service center itu bisa mungkin 100 kilo. Nah itu kira-kira seperti apa? Oke jadi HP itu punya tiga cara untuk klaim garansi. Yang pertama kita datang ke service center yang terdekat. Teman-teman bisa cek lokasi HP service center di daerah masing-masing, lihat linknya di bawah ini. Nanti teman-teman bisa cek apakah lokasinya terjangkau. Kalau terjangkau teman-teman bisa datang langsung ke service centernya. Yang kedua itu layanan on-site service. On-site service itu artinya teknisi bisa datang ke rumah. Tapi ini hanya berlaku untuk printer HP Ink Tank dan HP Smart Tank. Nah silakan teman-teman bisa WA ke nomor yang saya sebutkan di bawah ini. Nanti teman-teman akan diverifikasi datanya, juga akan ditanyain daerah dan lokasinya. Kalau memang terjangkau teknisi bisa datang, mereka akan datang on-site ke lokasi teman-teman. Yang ketiga itu layanan pick up return service. Ini adalah jawaban buat teman-teman yang lokasinya itu jauh dari service center. Jadi dimanapun teman-teman berada, selama ada di Indonesia, teman-teman tetap bisa dapat layanan pura jual. Gimana caranya? Tetap WhatsApp ke nomor yang tadi saya sebutkan di bawah ini. Teman-teman nanti diverifikasi datanya. Kalau ternyata lokasinya tidak terjangkau, maka akan dilakukan yang namanya PUR. Artinya barang rusak itu akan di pick up atau dikolek sama HP. Kerjasama dengan ekspedisi. Kemudian setelah direparasi, setelah diperbaiki, printernya akan dikirim kembali ke rumah teman-teman. Itu semuanya gratis, tidak ada biaya selama masalah garansi berlaku. Oke, semoga jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan masuk di grup. Nanti teman-teman bisa tanya soal printer, tips cetak, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!